Wih, wih, wih Wuh, mantap kali Yuh, ini dia guraminya Kuraminya terbang Beratih Awas, putus ya Wih Ini ukurannya kayak lumayan nih Halo, wassalamualaikum semua Balik lagi di channel Bakros govlog yo sobat govlog semua jangan lupa subscribe ya bantu buat channel ini berkembang terus dan kali ini kita mau mancing lagi nih ya ini tempatnya ada di remda Ciminong deket Gorpakansari nah ini kalau kalian lihat kita ini kesini itu sekitar jam setengah 3 sore dan nanti kita pastinya mau mancing gurame nih jadi buat sobat semua yang mau mancing gurame bisa banget nih ke spot ini dan lotaknya itu ada di bogor dan mungkin kita lanjut lagi dengan penjelasan yang lebih jelas yuk lanjut lagi yo assalamualaikum semua balik lagi di channel bakpros govlog hari ini kita lagi di pemancingan deket pemda Cibinong atau pemda bogor ya dulu gue pernah bikin video juga disini cuman gue di spot yang sebelahnya tadi mungkin di video sebelumnya udah di kasih lihat ya dan ini ada di sisi sebelahnya lagi dan ini kolamnya sih gak terlalu gede dan banyak outdoor atau istilahnya gak ada saunya ya jadi outdoor banget dan disini isinya sih memang kebanyakan gurame jadi kita disini pakai umpan nah ini umpan ya pelet, roti, dan lain-lain dan dicampur jadi satu komposisinya jangan terlalu basah ini kering ya jadi gak luber pas kita nah ini lagi bikin lagi bikin nempelin di kainnya ya sebelahnya kalau kemarin kita di sebelah sana tuh ya mungkin bisa lihat lagi videonya yang notabene wah pas banget nih lagi dapet nih nah pas banget lagi dapet dan memang disini kebanyakan tuh emang ikannya tuh ikan apa yos gurame gurame nih lihat nah ini wuuh wuuh perlawanan yang sangat indah ya wuuh nah ini guramenya nih mantap yang kita dapatkan jadi ini spotnya memang isinya gurame doang coba lihat disini dulu dong dengan guramenya wuuh mantap lah langsung dapat lagi enteng banget tapi ya wuuh 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 mantap kali wuuh ini dia guramenya gurame terbang berat oh putus ya wuuh ini ukurannya kayak lumayan nih dan disini saya juga sempet strike nih jadi total kita dapat tiga ikan dan ini saya juga strike jadi saya nyumbang sumbangsi dengan satu ikan gurame dan disini guramenya tuh masih lumayan tarikannya ya seger lah bukan yang ikan penyakitan gitu ya ya jadi hasil kita sementara nih setelah mancing gak banyak sih cuma tiga ekor ntar kita coba ya kita lihat berapa kilo gimana ya sensasi mancing gurame di tempat ini oke sih cuma kita sudah kesorean aja sorean mulai dari jam setengah tiga ya jam jam tiga lah jam tiga ini udah jam lima eh setengah lima lah setengah lima sebenarnya tadi lebih dari tiga gurame kita dapat ya tadi lepas lepas tiga lepas disini bukan kita rilis ya tapi dia pas gigit kail pas kita tarik dia copot dari kailnya ya mulut pas makan tuh dia copot kailnya kemudian ada yang apa namanya kail kita yang copot ikatannya karena gak kenceng tapi overall puas ya mancing disini ya oke guramenya banyak dan tempatnya karena ini kita dateng sore mungkin atau memang lagi sepi nih hanya beberapa orang doang yang ada disini karena kita mau ngilain kita bawa hasil ikan kita nih oke overall kita sih ngerekomendasiin banget ya buat kalian mancing disini selain ini mancingnya kilauan jadi kalau kalian dapat ikan ya kalian bisa kilauin ya gak dapet ya gak usah di kilauin total disini nanti kalian bakal lihat untuk kilauannya walaupun timbangannya disini masih timbangan analog ya jadi kurang kepresisiannya kalau kalian lebih baiknya sih pakai yang timbangan digital jadi keliatan untuk kilauannya bisa dapet berapa tapi setelah ditimbang kita dapet dari 3 ekor ikan ini ditimbang sih total 1,7 kilo yang per kilonya harganya 60 ribu jadi total kita bayar 102 ribu nah mungkin begitu aja ya makasih udah ngikutin semoga bermanfaat buat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bakros go flow